Intro Salam FM Lovers Setemu lagi di channel kesayangan kita Manager Virtual Kali ini gue Andi Fernandi Akan membahas kemungkinan FM 2025 tampilannya seperti apa Jadi di Youtube ini gue nemu Apa namanya WFO atau World Football yang mana Game ini menggunakan United Engine sebagaimana yang kita Ketahui bahwa FM 2025 nanti akan Mengubah tampilan March Engine nya dengan menggunakan United Engine dimana United Engine Ini adalah Engine game yang digunakan untuk Develop sebuah game dan WFO ini adalah contoh Dari apa namanya Bagaimana engine Apa namanya Sepak bola eh sorry E-game dalam sepak bola Kayak gitu ya Nah selain WFO sebenarnya Banyak game-game yang Menggunakan United Engine ya Salah satunya mungkin yang Cukup terkenal adalah Ya yang pasti Genshin Impact ya yang Menggunakan United Engine Seperti itu tapi ini dipakai Untuk game bola Nah kita bisa lihat disini Tampilannya Cukup menarik dan unik ya Bahwa Kemudian Nantinya ini akan Digunakan Untuk FM 2025 Seperti apa Tapi kalau kita melihat Dari tampilannya sih Cukup menarik Meskipun memang Kita tidak bisa Lihat bahwa Ini akan menjadi Engine yang bagus ya Nah kita bisa lihat nih Dari match nya Pertandingan Apa namanya Ketika pemain itu Membawa bola Itu kayak kaku Banget gitu loh Kalau kita bisa lihat disini ya Tapi Yang menarik bahwa Nanti ya Ada cuplikan bagian Mencetak golnya Cukup bagus ya Ada Ada informasinya Dan sebagainya Nah seperti ini yang ditampilkan Ini Menarik ya Karena memang tampilannya itu Mirip-mirip seperti FM gitu ya Jadi Kemungkinan terburuknya Game United nanti Di FM 2025 Kemungkinan Seperti ini Gerakannya masih sangat kaku Tapi semoga Developer Sea Games ya Developer FM Dengan Itu kan developer besar ya Ini kan mungkin game indie Jadi memang tidak Terlalu bagus Mudah-mudahan Tidak separah ini Tapi Kalaupun Seperti ini Menurut saya Tidak terlalu banyak perubahan Karena Ya Mirip-mirip aja Dengan yang Sebelumnya gitu Kecuali Misalnya memang Gambarnya mungkin Realistiknya mirip Kayak Ya kita Tidak usah muluk-muluk lah Mirip kayak game PS2 pun Menurut saya juga Udah bagus banget Dan Menariknya Game ini Setelah saya cek Di Apa namanya Minimum recruitmentnya Memang tidak membutuhkan Spek yang besar Bahkan Apa namun Spek dengan Intercelleron Jadul juga masih Bisa untuk Memainkan game ini Dan Game ini sendiri Saya cek Harganya di steam itu Harganya 69 ribu Ya Dan ini hanya Dari tampilan Apa namanya Matchnya ya Nah kalau kita lihat Di video lainnya Di dalam channel ini Dengan menggunakan ini Di yang paling terakhirnya ini Udah Lumayan bagus ya Teman-teman Kita bisa lihat Disini Tampilan Apa namanya Papan skornya Mirip-mirip kayak Liga Inggris ya Kayak gitu Dan Beberapa cuplikan Pemainnya juga Sudah Apa Kalau ketika mencetak gol itu Sudah cukup baik ya Kita bisa lihat nih Ya Ada Startnya muncul nanti Dan kemudian Ada simulasi Segerakan Apa namanya Selebrasi gol ya Dan ini Adalah perubahan Demi perubahan Yang dilakukan Dari part sebelumnya Kayak gitu Jadi Memang Kalau kita melihat Dari Game ini Memang FM 2025 itu Kita jangan terlalu Berharap Banget Dengan perubahan Yang radikal Tapi Dengan Tampilannya Seperti ini Sebenarnya Cukup menarik ya Karena Misalnya Kalau kita lihat Itu kayak Kontur warnanya Lebih bagus Ketimbang FM yang 2023 ya Nah Nantinya ini Di FM 2025 Sendiri Sebagai informasi Juga Nantinya Selain Game Menggunakan Game engine yang baru Yaitu Game United Nantinya juga ada Football woman ya Jadi Woman football Sorry Jadi Nanti Mungkin ada pilihan Memainkan Memainkan karir Sebagai Di tim pria Atau Memainkan karir Di tim wanita Jadi yang pasti Database nya Akan sangat besar Sekali Nah Ini menarik Kita melihat ya Bahwa Di FM itu Ada Liga Indonesia Di yang pria ya Nah Sementara Dengan nyata Liga Indonesia Perempuan Belum ada nih Nah Karena belum ada itu Ditakutkan Tidak ada Liga Indonesia Di FM 2025 Mudah-mudahan sih Ini menjadi Konsen PSSI ya Untuk kemudian Bisa menggelar Liga sepak bola wanita Secepatnya Sehingga Bisa masuk Di FM 2025 Mendatang Seperti itu sih Nah Kesimpulannya bahwa Memang menarik Untuk menanti FM 2025 Meskipun kita masih ngomong ini Di tahun 2023 ya Tapi kita bisa melihat Bahwa Engine Seperti ini Memang tidak terlalu Berubah secara radikal Malah Keliatannya kayak Ya Gerakannya kaku sekali Gitu loh Tapi meskipun begitu Mudah-mudahan Bisa lebih baik Dari Pada Mesh Engine Yang sebelumnya Kalau Kalau dilihat dari Kayak gini sih Tidak terlalu banyak Perubahan-perubahan Yang berarti ya Seperti itu Oke terima kasih Yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe bagi yang belum Dan nantikan video Dari channel Manager Virtual Berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton video ini